ada bekas sujud nampak di wajah mereka ingat baik-baik yang hitam itu dimana tadi posisinya kening sementara Quran menyebut wajah bekas sujud itu adalah perilakunya perilaku orang yang sujud apa betul itu dahinya Rasulullah SAW hitam selamat menikmati kalau sering sujud pasti ada alamat dibaduh secara kula mulai disini ulama maknanya alamat itu nur 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 itu juga ngireng-ngireng secara kula tapi misalnya ada yang ngireng-ngireng lu juga meyakinkan ikut tahu sujud atau orang-orang atau secara kula jadi orang-orang dirimu itu orang sujudnya dipetek orang apa? sujud maknanya orang-orang itu rasul kok betek rasul kok betek gak artinya gini loh apapun hebat rokok kita juga yakin sifat yang disifat Rasulullah dengan rokok kita asar asaris terjadi dari Imam Nawawi, umumnya ulama darah ini mau baduk, tidak merupakan yang disebut di Al-Quran, si ma'um fi wujui kan disebut wujuh, wujuh itu ada asaris, sujud terus dari Imam Nawawi wa'arju ayyaku nadali kasab ata'atok, kamawarod abidali kalahatis, mugo-mugo dari Imam Nawawi mugo-mugo yang aku topi itu, pilih-pilih syarat saya sujud yang aku topi itu, yaku baduk epek-epek loro dengkol loro kelapaan itu bahasa ini kan muda pitu padahal gak pengira milik so, misalnya telapakan tangan, kan sini gue sujud gak kena ngerokok itu kan, syait ini jenis syait, ini ada lengan ya, lengannya protes, kusti, epek-epek loro bisa sujud, tampak lo topang betul-betul betul-betul fair, nah epek-epek ayep, ayep, klo panas, itu klo ini penopang kan ini so panjang enggak gulu yaku, cek-epek loro aku tercakup disini ngusak kati sujud, dah si waktu gulu ya semua lah, aku aku suka kakaknya kono tapi aku rana khadisi walaupun rana khadisi aku ngerokok, radyan asar sujud apaloh ngerokok, radyan aku itu dua iman asar sujud, bosen baduk asar sujud itu perilaku orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya mulai rasa nengdemenan rasa nengkorupsi rasa nengenya karena normali sholat itu tanda anilfasya'i wal mungkar jadi asar itu kan bisa kayak di koran kan dalam tradisi Allah itu kan sunatwa amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar asar itu labet labet itu bekas bekas itu maknanya nengperilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ilayomin kiamah misalnya begini ini rumah saya misalnya di bapak apal koran terus mulang santri singratiduwe rengsa salam teplai sepuluhnya kiyaya dati mulang wihlah serasa kompensasi akhirnya saya malu sepuluhnya mulang serasa parep di kieduwe kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok anggersing seneng aku nak ngaji ya ikhlas meskipun Allah punya jat yang ikhlas tetap di rumah pengira tapi sekali di asar baru ngaji boleh ilmu anggil itu yang ngaji bayar berkulino ngeregani ilmu murid itu dipikiran mergut dididik sederangnya di watak monobarak berarti terus panjang nah mulanya ngetikane kajik nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil-makna tuba liman mata wamatat ma'u buruk masyur dikitab-kitab tuba liman mata wamatat ma'u buruk berjauh yang mati saat mati mati juga dosa-dosanya kalau mati dosanya mati misalnya kita sehingga pergemruan kita mati tapi kan itu aktif pendiri pengger lokalisasi kita sehingga mati kan gak bisa dosa tapi kita sehingga mendirikan ini dosa terus silah ya mil mulanya ele-ele yang mati tapi dosanya ramai mati jadi berjalan-berjalan yang mati dosanya mati tidak para pendiri tidak para kalau sampai ini ini bar mati ya bar kebali yang pendiri pendiri makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya kalau jadi Islam liberal lalu 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 buku jadi itu tapi bukumu logika liberal tidak tulis tiap orang liberal bersanat sama buku anda padahal itu mati tapi dosa tidak mati menurut saya merasa buku bahaya itu menurut saya buku keliru itu mati bukunya itu jadi faham itu termasuk wanak tubuh ma pedamu begitu begitu juga yang barang habis misalnya di tradisi ngaji sampai senang pengeran tanah 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 anak murid ya podol akan saya dapat ganjaran itu kan sama diulang dua kali oleh nabi mansana sunatan kharsanatan yuf hal lalu ajruwa wa ajruwana amilabiyah ila yumin ya tapi sama wa mansana sunatan sehatan fa'ali wisruwa wa wisruwan amilabiyah ila yumin lah itu jeninya wanak tubuh makedamu wa asar itu ditulis lamsak bekasih amal apa ditulis lamsak bekasih nah sekarang asar suju itu yang mana pokoknya nabi nanti kan nariku radu asar terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini oh radu ane itu jajah apa yang awal amri radu yan jadi bareng rokok rokok aku tahu sujud makamu mustofa oh aku tahu sujud aku doyan aku wah pecah apa radu itu maknanya radu ngelek tapi doyan nicipi nanti radu untal tapi nicipi nah itu orang mumpir sekagian doso men rokok radu guntal tapi dikelati terus tetap lorok tetap lorok tapi lumayan karena ada asaris ini adinu riwayat agama itu riwayat nabi ngentikan rokok lamangan asar sujud itu 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 rakyat rokok lam tak asar asar harus harus penting saya tidak mencari sujud yang pengirat saya menonton sarifah sarifah saya alim ini sarifah aisyah astik yang diceritanya kita mas rokok ini saya mencari ya Allah jika nanti saya masuk neraka maka neraka ini akan saya maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan kalimat itu akan saya tendang di neraka teraka ini neraka rasopan kalimat yang lelok di lelok lelok saya bisa membayang makhluk rasopan berpengkir yang kalimat lelok di lelok lelok ini kalimat sangking beliau yakin itu normal yang ada kalimat yang berbawa meraka raduyan rokok itu makhluk Allah itu berbawa kok itu makhluk berbawa berbawa kok berbawa rasopan normal itu itu berbawa 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 tapi problem kita adalah berbawa berstatus mu'min pas mati itu masalah akhirnya selama makhluk khususna khotimah normalnya setiap kita khususna khotimah meraka raduyan karena ini ada kalimat ada ada kalimu ada kalimu kalau dihati samian kan ada kalimu tidak kalimu berbawa tidak berani ini penting kita harus percaya dengan logika logika riwayat bukan logika riwayat yang didawana ulama orang merokok merokok makan asari sujud lu bayang merokok 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 pengirian saya dikau dikau merokok dikau jodohan dayi hitam itu tidak harus selalu menjadi pertanda orang yang benar sujudnya tidak harus menjadi tanda karena yang dimaksudkan dengan tanda-tanda di sujud itu nanti saya bahas di pertemuan berikutnya sebetulnya ada ayatnya kan belum selesai orang yang sujudnya benar itu bagaimana cara mengeceknya selain nanti maaf ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan nilai-nilai kebaikan disebutkan langsung oleh Quran ada bekas sujud nampak di wajah mereka ingat baik-baik yang hitam itu dimana tadi posisinya kening sementara Quran menyebut wajah wajah lihat wujuhihim kalau disebutkan wajah itu menunjukkan bagian dua hal pertama adalah bagian bentuk tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki jadi wajah bagian depan bagian depan makanya ketika antum menunaikan solat baca doa istiftah atau istiftah antum katakan wajah tu saya hadapkan wajah saya kan yang menghadap sepenuhnya bagian depan ya gak ada orang yang mengatakan wajah pun cuma ini pak jadi begitu baca wajah tu begini wajah tu tidak yang menghadap bagian depan semuanya koran surah kedua saya surah pelu empat maka anda solat menghadap kiblat hadapkan wajahmu maksudnya bagian tubuh kita bagian depan sepenuhnya menghadap kiblat itu wajah yang kedua wajah itu adalah tampilan muka bagian depan kepala ini apa dalilnya koran surah kelima ayat ke enam ketika Allah memerintahkan dalam wudhu untuk membasuh wajah disebutkan wajah wajah yang dimaksud yang ini bukan bagian tubuh dari atas sampai dengan bawah tidak orang sujud itu kata orang yang berhasil orang yang berhasil yang berhasil jadi yang dimaksud tanda sujud yang berhasil tidak harus melulu tampak pada tanda hitam dikeningnya jika tanda hitam ini diiringi dengan penampilan akhlak yang mulia akhlak terhadap Allah dengan bertambah ibadahnya akhlak dengan manusia bertambah kebaikannya maka itu tandanya sujudnya berhasil tapi kalau misalnya tanda keningnya ada hitam secara fisikal tapi tidak diiringi dengan tanda akhlak yang mulia maka kemungkinan besar itu hanya muncul pada akibat-akibat fisik dari lama sejak sujud ketika anda terlampau lama seperti ini jangankan orang sujud dalam sholat orang biasa pun ketika begini itu mungkin menampilkan tanda hitam di dikeningnya paham seperti ini? ta'i simahum fi wujuhihim min atharis sujud tampaklah di wajah mereka bekas sujud yang dimaksud bekas sujud itu adalah perilakunya perilaku orang yang sujud bahwa karena dia sering sujud tahu-tahu keningnya hitam ya tak apa-apa bapak ibu bapak yang keningnya sudah hitam jangan pula malu lalu ambil reksona lalu oh reksona untuk ketia diambilnya nih fea dikena berkuni tak perlu biarkan aja yang tak boleh itu sengaja waktu sujud itu digosok-gosok kayaknya ke lantai itu yang tak boleh yang sudah hitam jangan malu diriak eh kamu riak nih enggak yang sudah hitam biarkan aja orang Mesir itu bukan hitam kapalan malah karena orang Mesir itu selalu sujud di atas batu kalau dia kerja di warung itu di batu-batu di Allah kapalan enggak apa-apa yang tak boleh itu sengaja wah biar nampak orang sholat bosokkan lah udah bosok agak hitam setiap ngobrol ini enggak segitu tak boleh saya mau nanya kufar orang-orang 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 kepada orang yang kafir keras kepada sesama mereka saling menyayangi di ujung-ujung ayatnya tertulis disitu di wajahnya ada bekas sujud kan jelas Al-Quran yang bilang di wajahnya ada bekas sujud siapa wajah siapa mereka lah mereka siapa itu Nabi Muhammad sama siapa sahabatnya jadi jelas Nabi Muhammad dayinya hitam goblok awamu mohon maaf karena ini penghinaan pada Nabi maka saya goblok-goblokkan orang itu ini penghinaan Nabi orang tadi kan kelihatannya pintar ngomong ya kelihatannya pintar ngomong orang yang seperti ini dapat sabdanya Rasul siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri otaknya sendiri silahkan ambil tuh tempat duduknya di neraka udah disiapin hati-hati ini ini ayat Al-Quran coba buktikan sama saya ada enggak ayat yang bilang kalau Nabi itu jidatnya hitam dahinya hitam ada enggak satu ayat apalagi hadith nah itu ayatnya coba dibaca enggak ada kalimat dahi Nabi dahi sahabat hitam enggak ada yang ada apa di wajahnya ada bekas sujud kenapa dia bisa mengertikan bekas sujud itu hitam di dahi ini terjemahan dari mana ini cari terjemahan Al-Quran ada enggak yang direjemahkan bekas sujud dahi hitam enggak ada Anda boleh tanya tafsir manapun saya tanang tafsir manapun mau tafsir jalalen mau tafsir kurtubi mau tafsir ibnu kafir mau tafsir apa durul manfur mau tafsir tabari mau tafsir al-baghawi apapun tafsirnya carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhin artinya adalah dahi hitam enggak ada satu mufasir yang menafsirkan dahi hitam nah terus gimana ini sebetulnya di wajahnya ada bekas sujud nah makanya nanya sama Al-Tafsir jangan pakai kepalamu sendiri ya tanya sama Ali Ali Tafsir Ali Tafsir menafsirkan itu ada dua tafsir enak loh kalau nanya sama ulama itu ya dua tafsir tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia tafsir yang kedua bekas sujud di wajah tampak di ah akhirat yang tampak di dunia tampak di dunia ada dua satu tampak secara lohir ada bekas sujudnya tapi bukan dahi hitam apa di dahinya kalau habis sholat malam itu subuh kalau ke masjid masih kelihatan ada pasir yang nempel kenapa enggak wuduk lagi sebab wuduknya belomba batal malam tidak tidur sehingga dikenali ini loh orang-orang kalau malam mereka tidak pernah tidur karena di dahinya ada bekas tanah yang nempel bukan dahinya hitam jelas kan tafsir yang kedua tampak di wajah artinya apa di dunia ini karena malam itu sujud terus sholatnya itu banyak maka pada pagi harinya tampak wajahnya pucat karena kurang tidur wajahnya pucat karena kurang tidur tampak di wajahnya bekas sujud bekas malam melek sholat ya tampak wajahnya pucat sufroh pihujuhim warnanya pucat warnanya pucat oh ini malam tidak tidur tapi karena sholat kemudian tampak di wajahnya bekas sujud artinya apa karena malam itu digunakan ibadah terus kalau pagi wajahnya jadi walaupun pucat tapi berseri-seri walaupun pucat dilihat enak walaupun orangnya jelek jadi ganteng aneh kan karena ada bekas sujud dilihat nentermelati ya di wajahnya ada tanda tawadu merendahkan di diri di wajahnya tampak khusuk itu yang dimaksud bekas sujud di dunia lah di akhirat bagaimana bekas sujud di akhirat wajahnya ini di akhirat akan bercahaya lebih dari wajahnya orang lain sehingga kelihatan oh itu yang banyak sujud yang banyak sholat yang banyak sholat di wajahnya ada bekas sujud nah terus bagaimana dengan jidat hitam dahi hitam ya itu kecelakaan mohon maaf itu kecelakaan artinya apa ada manusia-manusia yang kulitnya sensitif kemudian daya hitam ya gak apa-apa jangan dicelah jangan dicelah memang kulitnya begitu mau diapakan masuk kemudian mau dicet putih tambah aneh kan gitu ya udah gak apa-apa tapi itu bukan ukuran kesolehan dan ukuran ketidak solehan bukan ukuran kesolehan dan bukan ukuran ketidak solehan ya biasa aja dahinya hitam tapi itu bukan bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran bukan itu terus bagusnya bagaimana kalau sahabatnya nabi sahabatnya nabi bahkan sampai mencelah orang yang dahinya hitam dicelah saya 80 tahun sholat dahi saya gak hitam kenapa kamu biarkan dahimu hitam kamu tahu gak wajah itu adalah bagian termulia manusia dia harus dijaga jangan sampai wajah itu rusak kenapa kamu biarkan dahimu hitam sahabat marah itu sama temennya ada orang begitu kan dimarahin sama sama sahabat artinya suruh jaga jangan sampai memaksakan diri sujud benireng nol paham toh nah saya kita tambah direng-ireng nol lain kalau kita udah jaga kita usahakan jaga kepala kita sujudnya biar enak biar gak bekas kok masih bekas karena memang kulitnya sensitif maka tidak jadi masalah dan kita gak boleh sujudan gak boleh begitu ya kan gak boleh seperti itu ah ini riak ini ini riak gak boleh seperti seperti itu jelas ini ya nah ini maka hati-hati nah jenengan kalau mau tahu bekas dikir bekas dikir saya kasih tahu bekas dikir sama juga bekas main kartu ini loh mata kaki itu loh orang yang banyak silo main kartu sama dikir itu kan mesti kakinya hitam itu kan ya kakinya hitam itu ciri-ciri orang yang banyak main kartu atau banyak banyak dikir silahkan bedakan sendiri makanya kan bukan ukuran ukurannya bukan masalah hitamnya paham gak ya ya itu ngapal kan ya gak apa-apa kalau hitam gak jadi masalah tapi ukurannya bukan itu apalagi memfatwakan oh nabi dahinya hitam ini kurang ajarnya luar biasa gara-gara dia dahinya hitam terus nabi disamakan sama dia ngawur rawamu ya hitam seperti ini disamakan sama dia emangnya dahi nabi seperti kamu ngawur rawamu ya ngawurnya luar luar biasa rasulullah sallam dahinya itu lebar tapi lebarnya bagus kulitnya warnanya merah ya ke putih-putihan putih ke merah merahan itu rasulullah sallam bersih gak ada satu hadit yang menyebutkan nabi dahinya hitam gari